Kereta api Indonesia mulai menerapkan aturan new normal, khususnya di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Para pengguna kereta akan diminta menerapkan standar protokol kesehatan. Para pengguna kereta harus melewati standar protokol kesehatan dengan diperiksa suhu tubuh dan wajib menggunakan face shield. Selain itu, pihak PT KAI juga menyediakan fasilitas ruang isolasi di tiap rute perjalanan. Sementara itu PT KAI Daub Jakarta kembali mengoperasikan kereta api jarak jauh untuk melayani masyarakat yang ingin bepergian ke luar kota menggunakan kereta api. Untuk tahap ini, toal pertama satu perjalanan KA Serayu. KA Serayu ini berangkat dari stasiun Pasar Senen pukul 9.15 setiap harinya. Dan kemudian nanti dia juga akan mengangkut penumpang di stasiun Bekasi, stasiun Cikampek, dan stasiun Karawang untuk area Daub 1 Jakarta. Nah, kemudian dengan adanya pemberangkatan KA Serayu ini, maka secara otomatis penerapan dari ketentuan-ketentuan new normal ataupun juga penerapan kebiasaan baru ya dalam transportasi KA khususnya jarak jauh ini mulai diterapkan. Adapun dari ketentuan baru itu di area new normal ini, untuk keberangkatan KA jarak jauh saat ini penumpang diharuskan memakai face shield. Jadi kalau memakai masker kan memang sebelumnya sudah diharuskan ya. Nah, yang terbaru pengguna jasa KA jarak jauh di adaptasi kebiasaan baru ini harus menggunakan face shield. Hari pertama dioperasikan kembali sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh menengah, masih sepi penumpang. Di PT KAI Daub 8 Surabaya, dari 8 kereta jarak jauh menengah yang diberangkatkan, hanya ada 184 penumpang. Penerapan protokol kesehatan ketat juga dilakukan pihak Daub 8 Surabaya kepada penumpang yang akan berangkat. Di antaranya wajib masker, pengecekan suhu tubuh, memiliki surat keterangan sehat atau bebas COVID-19, dan menggunakan face shield selama di dalam kereta api. Penerapan protokol kesehatan yang sudah kita tetapkan. Di antaranya adalah, selalu menggunakan masker, bagi para penumpang kereta api jarak menengah jauh, harus menggunakan face shield yang sudah kita sediakan. Dan, kepada para penumpang kereta api jarak menengah jauh, ketika di process boarding, harus bisa menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19, atau surat keterangan sehat dari dokter apabila di daerahnya tidak ada fasilitas untuk pemeriksaan bebas COVID-19.